Untuk vaksinasi tahap awal ini, Dinas Kesehatan Purwakarta akan diprioritaskan untuk para tenaga kesehatan. Selain NAKES, TNI, Polri, dan ASN, di bidang pelayanan juga menjadi prioritas vaksinasi tahap pertama. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Purwakarta, saat ini sudah 3.300 NAKES yang sudah didata untuk dilakukan vaksinasi. Pihaknya masih menunggu data dari rumah sakit dan klinik-klinik swasta yang ada di Purwakarta. Setelah semua data lengkap dan akurat, maka akan langsung diserahkan kepada Provinsi dan Kemenkes untuk selanjutnya menunggu dropping vaksin. Untuk petugas vaksinasi, Dinas Kesehatan akan bekerjasama dengan pihak rumah sakit umum daerah, rumah sakit swasta, puskesmas, dan pihak lain. Sementara vaksinasi untuk warga umum, Dinas Kesehatan memperkirakan sebanyak 580 ribu warga Purwakarta yang akan dilakukan vaksinasi. Hal ini dilihat dari jumlah penduduk Purwakarta dari rentang usia antara 18 hingga 59 tahun. Kita yang pertama adalah tenagaan kesehatan dulu. Purwakarta kurang lebih yang terdata, existing yang sampai hari ini kurang lebih ada 3.300. Tapi kami perkirakan berjumlah di bawah 5.000 lah. Kami tinggal menunggu data-data dari klinik-klinik swasta, kemudian kita serahkan ke Provinsi dan Kemenkes, nah nanti baru di-dropping. Jadi sebelum ada data yang akurat, ya kita belum di-dropping dari pusat. Pelaksanaan vaksin di Purwakarta sedianya serentak akan dilakukan sekitar tanggal 14 atau 15 Januari mendatang. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat